Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan memasak singang kepala ikan khas Sumbawa Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu Kali ini kita akan memasak singang kepala ikan khas Sumbawa Ikuti terus ya Bahan-bahannya adalah Kepala ikan yang masih segar, ini sudah kita potong Kemudian terong Daun ruku, khas Sumbawa Cabai hijau besar, bawang merah, daun bawang, kunyit, asam, atau belimbing ulu, serta cabai Pertama-tama kita haluskan dulu kunyit Teman-teman yang suka pedas boleh cabainya diulek supaya rasanya nanti lebih pedas Kemudian kita kupas terong Sampai bersih Setelah dikupas, kita potong terong Menjadi kecil-kecil sesuai selera teman-teman saja Kalau saya, ini saya potong jadi dua Kemudian saya potong kecil-kecil Iris bawang Irisnya tipis-tipis saja teman-teman Sampai habis ya Kemudian cabainya Kita hilangkan tangkainya tuh Supaya nanti ketika kita tuang ke dalam singang Itu bersih Jangan lupa daun bawang dipotong Dipotong kecil-kecil ya Siapkan mangkok Dan kita taruh asam Serta kita tambahkan air Menjadi air asam Cabai besar Kita belah Kali ini saya buang bijinya Karena saya ingin mendapatkan rasa yang tidak terlalu pedas Setelah saya buang bijinya, saya iris Irisnya nyerong sedikit ya Teman-teman, ini bahan-bahan yang sudah kita siapkan Kepala ikan Serta Bahan-bahan pelengkapnya Bagaimana cara memasaknya? Ikutin terus Tumis bawang merah dan bawang-bawang Di minyak panas Tumis hingga mateng Sampai wanginya keluar ya teman-teman Kita masukkan Irisan cabai hijau Tumis kembali Sampai cabainya layu Masukkan Kunyit halus Yang sudah kita ulek tadi Saya tidak terlalu banyak pakai kunyit Kalau teman-teman yang ingin Warnanya lebih kuning Boleh ditambahin lagi Setelah tumisannya Mateng Kita masukkan air asam Kita aduk sedikit Kita tambahkan air Tunggu hingga mendidih Dan kita masukkan Ikannya Halo ikan Selamat datang Di kolam singang Masukkannya itu Perlahan-perlahan saja Supaya Tidak Tumpah Ini teman-teman Terlihat cantik ya ikannya Mohon maaf ya Wajannya Ini saya menggunakan Wajan legend Yang sudah dipakai Bertahun-tahun Kita tunggu Hingga mendidih Kemudian Kita mulai proses Pembumbuan Kita masukkan garam Ini secukupnya Tergantung rasanya Asin Dan kita tambahkan juga gula Saya pakai gula 1 sendok Kalau teman-teman Mau pakai penyedap Boleh ditambahkan penyedap Kali ini saya tidak Menggunakan penyedap Kita aduk Kita tata kembali Hingga semua ikan Tercebur Ke dalam Kuahnya Masak hingga mendidih Setelah ikannya Dirasa hampir matang Kita masukkan terong Kita aduk kembali Agar terongnya itu Tenggelam ya teman-teman Kedalam kuah Selanjutnya kita masukkan Daun ruku Ini daun khas masakan Singang Kita tunggu mendidih Sampai terongnya Matang Jangan lupa Cabai yang sudah kita siapkan Yang tadi kita masukkan Ini tidak membuat Pedas secara keseluruhan Ya Akan tetapi nanti Ketika kita mau makan Yang lupa cabainya ini Kita taruh ke dalam Mangkok atau piring Dan kita potong-potong cabainya Sehingga Sehingga kita menjadi pedas Kalau sudah matang Terongnya Siap Untuk kita hidangkan Kita ambil nih Kepala ikan Tambahin sayuran Tambahin sayuran Kita tambah lagi Kepala ikannya Kita taruh cabainya Siap Untuk kita Santap teman-teman Oke teman-teman Beginilah cara Memasak singang Kepala ikan Khas Sumbawa Ala Papa Adrik Dan semoga Video ini Bermanfaat Sampai ketemu Di video berikutnya Jangan lupa Di like Subscribe Share Dan komen Di bawah ya Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax